hai oke sahabat semua kita berjumpa lagi bersama saya Mademus pada jadi video kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara membuat intro channel YouTube dengan menggunakan aplikasi kinemaster jadi sebelumnya teman-teman harus memiliki yang namanya aplikasi kinemaster teman-teman bisa download di YouTube melalui aplikasi live tour dan juga teman-teman harus memiliki yang namanya efek api efek yang digunakan untuk membuat intro channel untuk video kali ini saya akan membuat intro channel YouTube jadi seperti ini contohnya bisa dilihat kita ketahui dulu jadi ini cara teman-teman jadi membuat intro channel ini menggunakan dua jenis efek efek sebagai belakang kemudian efek yang kedua yang semburan api untuk didepannya jadi untuk efek apinya teman-teman nanti bisa cari di YouTube bisa di download jadi ini contohnya teman-teman ini efek api yang saya gunakan nanti untuk dibelakang untuk latar belakangnya saya gunakan yang ini nah ini teman-teman oke teman-teman kita mulai saja tutorialnya jadi tutorial kali ini saya akan buat intro yang simple saja yang mudah dipahami dan mudah dimengerti Oke sahabat jadi ini tampilan pertama aplikasi kinemaster kita pilih tanda tambah kemudian pilih aspek rasio 16.9 kemudian kita pilih media pilih latar biasanya latar untuk membuat intro menggunakan latar hitam saya pakai latar hitam oke klik kemudian kita perpanjang latar hitamnya sekitar 10 detik oke jadi untuk intro kali ini saya akan buat nama channel saya juga sendiri kita pilih teks kita pilih teks kita pilih teks dulu nah di pada cepat panjang teksnya sampai dilatar hitam kemudian teman-teman juga harus memiliki yang namanya logo YouTube nanti bisa teman-teman download di YouTube yang versi PNG yang latarnya transparan film media jadi contohnya checklist selesai muncul teks kecil teks panjang di teman-teman tulisannya diperbesar sesuaikan dengan tulisan usahakan posisinya di tengah-tengah kemudian kita mau mengganti hurufnya tinggal klik tulisannya kemudian pilih tanda A untuk mengganti tulisan kita kita pilih huruf saya gunakan huruf Dr.bleed Oke lebih besar kita sesuaikan dengan logo YouTube-nya Oke jadi ini tulisannya sudah terpasang sekarang kita ubah animasi masuknya animasi masuk tulisan ke kanan saya pilih usap ke kanan kita perlambat pergeserannya 1,5 saja kemudian logo juga animasi masuk usap ke kanan oke kita coba kurang lambat sedikit ini terlalu lambat oke sahabat sudah jadi tulisannya oke teman-teman untuk langkah selanjutnya kita masukkan efek efek intro itu yang kita jadikan sebagai latar belakangnya kita pilih media pilih export ini efek untuk latar belakang kita perbesar teman-teman fullscreen usahakan dia tengah-tengah mengenai tulisan nah ini ini efek-efeknya ini masih menutupi tulisan sekarang bagaimana cara kita untuk menampilkan tulisannya jadi kita akan campur dia teman-teman kita klik kita pilih scroll ke bawah kita cari menyampur ini menyampur menyampur kemudian pilih menggelapkan please kita coba nah jadi teman-teman efek sama tulisannya sudah menyampur menjadi satu efeknya sudah berada di belakang tulisan langkah berikutnya kita masukkan lagi efek yang kedua yaitu efek semburan api kita pilih lapisan ini juga masih menutup tulisan kita perbesar dulu tapi dia masih menutup tulisan sekarang cara menampilkannya tulisannya klik pilih menyampur menyampur kemudian pilih memperterang kita coba dulu nah jadi tulisannya sudah muncul supaya lebih terang tulisannya oke coba oke sahabat jadi ini sudah berjadi untuk tulisannya kita rubah dulu animasi keluarnya kita pilih memudar logo juga pilih memudar keluar memudar kemudian tulisannya juga menyampur menyampur dia tapi layar logo juga begitu kita pilih layar ini layar oke coba dulu oke sahabat jadi selampir jadi intro channelnya ini efek apinya masih sepi dia jika teman-teman ingin memberikan tambahan musiknya bisa juga bisa juga tidak jadi kalau kali ini saya akan isikan musiknya caranya itu pilih audio kemudian pilih musik yang teman-teman sukai saya akan gunakan musik saya akan gunakan musik coba ini pas ini surfing surfing mana ini yang oke ya ya ini untuk teman-teman kemudian sesuai dengan latar hitam coba kita tes dulu simak bagus sahabat jadi ini intronya sudah jadi jadi kalau sudah teman-teman sudah pastikan ini tidak ada lagi yang dirubah sekarang tinggal kita ekspor atau simpan jadi cara mengekspornya ini ada tanda bagikan ini kita klik kita pilih ekspor berarti kalau sudah ekspor berarti dia akan tersimpan di galeri HP kita masing-masing pilih ekspor kita tunggu sampai tanda merahnya sampai penuh jadi sedikit ya Oke sahabat jadi intro channelnya sudah tersimpan di galeri Oke sahabat semua jadi intro efek apinya sudah jadi kita coba putar oke sahabat jadi mudah-mudahan eh video tutorial ini bermanfaat jadi teman-teman kalau ingin menanyakan tentang cara mengedit hal-hal lainnya bisa nanti di dibubuhkan komentarnya di kolom komentar nanti kalau seandai saya bisa saya akan buatkan videonya jika saya belum bisa nanti saya akan pelajari lagi Oke sahabat nanti kita berjumpa di video selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe-nya